Halo guys, teman-teman balik di Republik Rupiah. Hari Senin kemarin, tim Eigenlayer merilis white paper untuk token Eigen. Termasuk di peluncurannya juga ada airdrop, atau lebih spesifiknya, stake drop. Nah, tidak semua feedback bagus, pas ini kemarin diumumkan, banyak yang juga komplain. Sementara beberapa orang itu nganggep token Eigen ini inovasi yang canggih, dan baru pertama kali ada, banyak juga yang frustrasi dan merasa jadi korban di farming, daripada mereka yang nge-farming. Nah, mari kita bahas sentimen yang campur aduk ini, seputar VAT Eigenlayer dan peluncuran token Eigen. Let's go! Baik guys, jadi kita mulai dulu dari detail stake drop-nya Eigen itu seperti apa, terus nanti kita baru jawab atau klarifikasi beberapa VAT atau pertanyaan seputar peluncuran ini, sama nanti di bagian akhir video baru deh bahasan tentang teknisnya yang mungkin nggak semua orang tertarik, jadi saya taruh di bagian belakang video ini aja. Nah, pertama untuk detail stake drop-nya Eigen. Jadi, pengumuman tokennya itu pas hari Senin kemarin, tapi baru bisa diklaim tanggal 10 Mei 2024. Jadi, pas kalian nonton video ini sekitar seminggu lagi. Untuk supply totalnya itu ada 1,67 miliar, tapi yang ditujukan ke komunitas itu ada 15%, dan ini yang untuk stake drop itu. Dan untuk 5% itu bisa diklaim pas tanggal 10 Mei nanti, cuma sisanya beberapa bulan lagi karena ada beberapa fase-fase. Nah, yang pertama kali bisa dicek ini itu kemarin snapshot pas tanggal 15 Maret. Jadi, situs claim-nya resmi sendiri kalian bisa lihat di eigenfoundation.org. Di sini kalian tinggal enter aja kalau mau untuk connect wallet. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa pengen lebih aman dan nggak mau untuk connect wallet, ada pilihannya juga di DeFi lama. Di bagian airdrop, di sini ada pilihan untuk cek airdrop lewat address langsung. Kalian masukin adres kalian di sini, kalian cek, nanti bukan cuma eigen layer doang. Semua airdrop yang ada daftarnya di sini, kalian bisa kelihatan apakah kalian elik untuk nge-claim itu. Nah, kenapa namanya disebutin stake drop, bukan airdrop? Karena memang bukan airdrop yang biasanya kita bisa claim, terus langsung kita jual di pasar bebas untuk mengambil profit-nya langsung. Nah, masalahnya eigen ini pas diluncurkan nanti, masih belum bisa di-transfer. Dan karena sama sekali nggak bisa di-transfer, satu-satunya kegunaan dia cuma untuk staking aja. Makanya namanya stake drop, bukan airdrop. Nah, pas claim 10 Mei nanti cuma bisa staking, terus eigen yang kalian dapatkan ini ada bisa kalian pakai untuk alokasi ke beberapa operator, untuk bantu proyek atau layanan AVS, yang udah biasa kita sering bahas di video eigen layer yang sebelumnya. Jadi sebelum kalian nanti terlalu deep dive lebih lanjut, kalian bisa tonton kalau nggak salah ada 2 atau 3 video tentang eigen layer, tentang narasi restaking, dan tentang basic-basic seputar liquid restaking, restaking, LRT, dan gitu-gitu udah ada 3 video seingat saya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk tujuan ini, akhirnya eigen itu bukan token dengan standar ERC20 yang biasanya ada di ethereum. Jadi intinya stake drop nanti bakal membawa fungsi yang baru, yang ada di luar dari cakupan restaking ETH itu sendiri. Itu nanti ada bahasan teknisnya di bagian akhir video ini. Nah, karena eigen memang kegunaannya untuk itu, akibatnya tim merasa kalau mereka tidak punya keharusan untuk bisa wajib langsung ditradingkan atau diperjual belikan. Makanya dia jadi non-transferable pas pertama kali nanti launching. Walaupun ya suatu saat nanti, suatu hari nanti bakal ada waktunya kejadian itu untuk mereka akhirnya masuk di pasar dan ada harga yang naik turun dan bisa ditrading. Nah, fase kedua untuk season 1, tadi kan udah fase pertama. Yang fase keduanya, ini yang diperuntukkan protokol pihak ketiga. Jadi mungkin kalau kalian pas ngecek pertama, tadi ngeliat kayak nggak elik, tapi rasanya kayak kalian punya poin dari beberapa protokol, misalkan kayak DeFi, kayak pendel gitu-gitu, jangan khawatir karena ada fase kedua yang berikutnya. Nah, di sini eigenfoundation udah ngasih klarifikasi kalau nanti setiap protokol DeFi itu yang bakal menentukan alokasi tokennya berapa yang bakal kalian dapetin masing-masing. Jadi semua itu sesuai sama tujuan masing-masing protokol. Jadi nyambung nih sama FUD. Jadi kita bakal beralih sekarang ke bagian rumor-rumor dan komplain orang-orang dan kenapa kok netizen itu marah banget sama peluncuran eigenlayer dan token eigen ini. Yang pertama ya kaitannya sama DeFi tadi itu. Kan mereka nggak bisa elik pertama, terus mereka mungkin kurang baca jadi nggak tahu kalau ada fase berikutnya. Tapi pas mereka lihat, kok katanya kalau solo staker sama LRT, kok bisa langsung dapet alokasinya 90%. Sedangkan kok yang pakai integrasi DeFi seperti pendel, itu kok cuma disisain 10% aja. Katanya dirugikan mereka. Ternyata nggak, bukan gitu guys. Kalau misalkan kalian baca lebih lanjut di sini, ini lengkap banget klarifikasi dari tweetnya eigenfoundation. Intinya itu integrasi DeFi. Apalagi sama protokol pihak ketiga yang kayak pendel itu rumit banget. Karena sistemnya kan beda dan insentif mereka juga beda-beda. Jadi eigenfoundation lihat poin sama TVL totalnya. Dan ternyata ngeliat poin sama TVL total, ya memang hasil angkanya ada di sekitar 10%. Jadi dapet 10% itu bukan sisa doang dikasih. Apa remah-remah doang yang tinggal dikit. Jadi bukan angka ngasal. Dan itu menentukan jumlah tokennya nanti untuk kalian bisa elik berapa, butuh waktu. Makanya belum bisa dicek di fase pertama. Jadi maksudnya eigen itu dipisahin aja fasenya daripada di fase awal. Ternyata salah semua jumlah alokasinya. Mending dipisah. Nanti ada fase, ada seasonnya sendiri untuk stake drop yang biar lebih adil sama lebih setara. Oke, kita lanjut ya untuk ke FAT sama yang pertanyaan atau rumor orang berikutnya. Jadi yang bikin amarah netizen itu juga ada dua alasan utama lagi. Yang pertama karena gak bisa ditransor tuh pas pelucuran. Terus yang kedua ada pemblokiran VPN untuk beberapa negara. Nah, untuk dua hal ini kebetulan memang kaitannya sama hukum. Kaitannya sama regulasi. Jadi disini ada tweet yang lumayan panjang juga menjelaskan tentang hukum, tentang regulasi dan kenapa dua poin itu menjadi amarah netizen. Oke, yang pertama dulu kita bahas tentang token yang gak bisa ditransfer. Jadi ini sebenarnya mirip sama elemen finance dulu. Kalau misalkan kalian ingat ini si Sifus ngingetin di Twitter. Dulu ada elemen finance. Sama ada juga yang baru-baru ini namanya SAFE. Dan elemen itu proyek yang paling hype di siklus sebelumnya. Tapi sekarang udah mati. Jadi sejak mereka baru-baru ini bisa bikin tokennya akhirnya ditransfer lagi harganya udah turun sepertiga dari FDV pas pertama launching dulu pertama open, buka. Itu ada di 3 miliar dolar. Sekarang udah turun kurang lebih sepertiganya. Jadi saya paham sih alasannya kenapa token eigen gak bisa ditransfer. Cuman ya adil kalau orang-orang mengkritik. Karena kan masalahnya token itu gak bisa ditransfer. Cuman kok jadwal untuk unlock investor yang privat udah mulai dihitung di saat yang bersamaan. Kan jadi kesannya gak adil. Padahal airdrop yang positif itu yang komunitasnya, yang retail, dapet likuiditas duluan sebelum investor privat. Sedangkan agent layer kelihatannya gak kayak begitu. Jadi contoh dari element finance di siklus sebelumnya dan sekarang proyeknya udah mati, ya ada kemiripan disana sih tokennya pas muncul pertama gak bisa ditransfer. Terus yang kedua karena pemblokiran VPN. Nah karena alasan regulasi juga sama. Cuman kritiknya itu kenapa kok bisa dikasih poin pas pertama mereka deposit. Tapi kok pas ngeklaim tokennya itu baru diblokir. Jadi pas pertama mereka masuk itu kayak dibolehin. Jadi pengguna kan merasa kayak berarti boleh nih kita ikutan. Dan mereka akhirnya jadi berani ngambil risiko. Padahal agent layer itu sangat berisiko banget sebagai protokol yang sangat-sangat baru. Jadi mereka udah masuk, deposit itu gak diblokir, di awal gak dikasih notifikasi, nanti kalian gak bisa ikut partisipasi. Nah pas TVL agent layer udah meningkat signifikan, akhirnya kan jadi positif, mereka jadi bisa pitching ke VC ini TVL kita seberapa besar, eh ternyata poinnya gak bisa ditukerin ke token beneran. Jadi di awal gak diblokir, pas deposit, tapi pas mereka mau ngecek eligibility token, baru diblokir sekarang. Jadi istilahnya kayak mereka udah terlanjur masuk, udah mengambil risiko, terus ternyata gak bisa claim reward mereka. Jadi ngingetin nih sama tweet yang Tunes bagi dari Monat, dia tanya, sebenarnya siapa sih yang nge-farming? Yang nge-farming agent layer? Atau farmer agent layer-nya? Jadi itu. Nah selain dua kritik utama tentang regulasi tadi, ada juga sih beberapa hal lain yang menjadi amarah netizen itu makin terbakar, makin terpicu. Termasuk ada alokasi banyak VC dibandingin sama alokasi airtrip ke komunitas. Terus yang kedua, ada juga pre-market untuk trading point. Kayak sebelum luncur, poinnya udah bisa ditradingin. Eh pas peluncuran beneran, kok gak bisa ditradingin tokennya? Terus yang ketiga lagi, tambahannya, itu ada rumor. Katanya orang-orang dalam itu udah memanfaatkan info karena mereka udah tahu tanggal snapshot-nya kapan. Jadi itu ya beberapa amfat, beberapa rumor, beberapa hal yang valid menurut saya kritiknya akhirnya bikin orang-orang jadi marah gitu kan. Amarah netizen jadi terpicu, terbakar, dan akibatnya sekarang peluncuran eigen layer jadi gonceng-ganjing, perasaannya jadi campur aduk. Nah tadi udah yang tentang details take drop, tentang gapan cek, elik, tentang fase-fase berikutnya, tentang rumor, dan amfat. Sekarang kita lanjut ke bagian akhir video. Jadi yang tadi udah buruk-buruknya, yang sekarang bagian bagusnya itu apa? Tentang token eigen. Apaan sih? Dari white papernya itu kan namanya ribet banget, istilahnya itu jargon banget lah. The universal intersubjective work token. Kayak, apa sih mean artinya? Work token, artinya tokennya bisa nguli. Terus kayak, universal intersubjective, kok pusing banget sih bahasa Inggrisnya? Nah coba kita lihat satu persatu ya, kita kupas untuk yang sisi teknis. Jadi mungkin kalau kalian cuma nyari informasi tentang stake drop-nya, tadi udah. Kalau sekarang, bagian akhir video untuk yang tertarik sama teknis dan deep dive-nya. Token eigen ini aja. Oke, jadi nanti saya bakal kasih beberapa visual yang mendukung dari blog-nya, karena kan kalau di white papernya ini bener-bener teknis banget white papernya. Ya ada beberapa visual pendukung juga sih. Cuman ini ada blog-nya juga yang mereka bikin. Ringkasan atau rangkumannya di sini juga ada. Jadi nanti kita bakal ngambil beberapa visual di sini, sama beberapa komentar dari pengamat yang ada di Twitter, yang memang sudah mendalami ekosistem Ethereum sejak lama. Jadi yang pertama kita bahas dulu dari kata universal work. Universal itu artinya apa sih? Ini ada di gegram yang membantu. Kalau kita staking ETH, itu kan objektif tujuannya untuk kemajuan Ethereum aja. Hanya Ethereum. Tapi, dia special purpose gitu doang untuk validasi blog Ethereum, sedangkan untuk tujuan-tujuan lain, ya nggak bisa. Akhirnya kita butuh restaking. Makanya untuk restaking ETH di sini bisa masuk ke tujuan yang universal. Bukan cuma untuk validasi blog Ethereum, tapi untuk layanan-layanan kayak AVS yang ada di eigen layer. Jadi arti dari universal work-nya itu adalah bertujuan untuk memperluas skala fungsi dan tugas yang ada di blockchain Ethereum. Jadi akibatnya nanti ETH itu yang tadinya staking biasa cuma khususnya Ethereum, kalau restaking bisa untuk tugas-tugas lain. Kalau misalkan kalian udah nonton video eigen layer, narasi restaking, dan LRT, pasti kalian sudah paham apa artinya ini. Jadi kalian kasih referensi untuk video sebelumnya aja, biar nggak mengulang-ulangi. Nah terus apa bedanya kok bisa ada dua token? Kok ada eigen, terus ada be eigen? Oke, jadi eigen itu token yang bisa digunakan di DeFi. Jadi dia nggak staking. Karena kalau DeFi kan aktif untuk melakukan berbagai macam hal. Sedangkan kalau be eigen, ini token yang harus staking. Jadi kalau stakingnya udah di-lock, di kunci. Nggak bisa dipakai apapun di DeFi, tapi dia bisa menghasilkan reward karena ada kegunaannya untuk layanan-layanan AVS. Jadi yang intersubjektif-intersubjektif itu nanti ada di be eigen-nya. Eigen ini cuma versi yang lebih liquidnya aja. Jadi dia yang bisa pakai untuk macam-macam DeFi. Jadi untuk yang bagian universal kita udah tahu ya, untuk special purpose khusus aja tujuannya hanya untuk Ethereum itu staking ETH. Kalau untuk tujuan universal itu restaking ETH. Nah sekarang kita masuk ke bagian intersubjektifitinya. Apa artinya? Nah untuk intersubjektifiti, ini lucunya itu pas kemarin peluncuran di hari H. Bankless ini kan ada ngasih podcast wawancara dengan timnya eigen layer. Terutama di dalam kanan dari eigen layer sendiri, terus dari eigen foundationnya ada si Robert Joss. Nah lucunya si Robert Joss ini waktu ditanyain apa intersubjektifiti itu, dia aja sampai kepleset kok ngomongnya. Kayak intersubjektifit, eh intersubjektifit, sampai 2-3 kali dia nggak bisa ngomongnya. Jadi kayak saya setuju sih kalau jargonnya itu sulit banget, ribet banget, rumit untuk dipahami. Apalagi bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk apa artinya? Dulu sempat ada protokol, namanya Ogre, yang berusaha untuk melakukan ini. Cuman kalian bayangin aja kayak hard fork. Intersubjektifiti itu kayak kalian bisa melakukan hard fork, cuman kalau hard fork itu di blockchain, kalau ini di lapisan aplikasinya. Nanti kalau ada bentrok, ada kesepakatan sosial baru, ada masalah-masalah lain, tinggal kita nge-fok di bagian aplikasinya itu aja. Daripada kita bikin ethereum ikutan riwoh. Jadi itu tujuannya. Nah cakupannya itu apa aja sih? Kok bisa ada intersubjektif? Kalau misalkan masalah-masalah itu kan ada banyak macemnya. Nah ini kebetulan udah jadi cakupan yang dibahas di dalam artikel Vitalik Buterin. Dia kan seneng banget tuh bahasan-bahasan sosial. Dia udah bahas di artikel tahun 2014-2015. Dan ada visual yang mendukung di rangkuman white papernya blog Eigenlayer tadi yang bisa kita lihat di sini. Apa arti intersubjektifiti? Nah kalau subjektif sama objektif kita udah tahu. Itu dua ekstrim yang berbeda. Kalau subjektif ya kita kayak nanya apakah Jakarta itu kota yang paling macet? Ya kayak subjektif banget kan. Apakah Jakarta itu kota yang paling bagus? Itu kan kayak hal yang subjektif. Apakah rumah makan Padang itu tempat makan yang paling enak di Indonesia? Itu subjektif banget. Kayak semua orang ya beda-beda jawabannya. Terus kalau sisi yang ekstrim satunya lagi objektif. Itu ya kayak satu tambah satu adalah dua. Itu objektif. Apakah eksekusi kode ethereum di AVM itu tepat? Objektif. Apakah ada double sign itu objektif? Jadi kita udah ngerti ya. Subjektif, objektif itu udah bukan hal yang baru. Nah sekarang intrasubjektif itu kayak ada di titik tengahnya. Jadi dia kayak nanya hal yang sebenarnya subjektif karena ada beberapa orang yang setuju. cuman hal-hal yang mereka bahas itu sebenarnya memang bisa dimasukin ke kategori objektif juga. Kayak contoh kita nanya nih. Apakah nilai 1 BTC sama dengan 1 USD? Yaitu harus berbentuk objektif karena terkaitannya sama harga, kaitannya sama nilai. Nggak bisa yang namanya di exchange A harga 1 BTC sekian, tapi di exchange B harganya itu beda jauh banget. Harus ada sisi objektif VT-nya di sana. Cuman sisi subjektifnya dapet dari komunitasnya. Kayak orang yang ada di saham, ya nggak percaya kalau 1 BTC itu ada nilainya 1 USD. Jadi situ perpaduannya, intrasubjektif. Ada sisi subjektifnya, ada sisi objektifnya. Jadi itu contohnya, apakah nilai 1 BTC, 1 USD? Contoh lainnya kayak apakah hasil dari training model AI ini benar? Itu kan juga subjektifnya, ada objektifnya. Jadi semisal ada isu-isu sosial di topik yang intrasubjektif, eigen ini tokennya itu bisa fork sendiri. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri di sisi lapikasi-apikasi, nggak perlu meribetkan konsensus yang ada di Ethereum. Dan karena token eigen itu independen, bukan pakai restaking ETH, jadi validator-validator Ethereum nggak dibebankan di sana. Nah, berbagai layanan AVS yang ada di eigenlayer, akhirnya jadi dapet hal terbaik dari 2 dunia itu tadi. Kalau ada masalah apapun nih, kalau masalahnya objektif, ya pakai ETH yang restaking. Kalau masalahnya intrasubjektif, ya pakai token eigen yang staking. Jadi makanya kenapa ada 2 token itu ada ETH yang restaking, ada eigen yang nanti bisa di staking jadi be eigen. Jadi itulah keriwahan ide yang sebenarnya inovatif dan unik, tapi ya bikin kita juga pusing juga kan kompleks. Tapi ya namanya juga nyoba-nyoba, namanya juga eksperimen, desain ini unik memang intinya berusaha untuk memajukan Ethereum dan ekosistem blockchain yang ada di atasnya. Layanan aplikasi yang didukung jadi beraneka ragam, dan akibatnya jadi bisa operasi berbagai macam hal tanpa perlu ngerepotin satu aset ETH aja, tanpa ngerepotin validator Ethereum sendirian aja. Jadi setelah kita mendalami hal itu tadi, mungkin ini bisa jadi visual terakhir yang membantu kalian. Bayangin tentang jaringannya Ethereum sama jaringannya eigen. Ini bedanya kalau misalkan objektif, kita pakai ETH yang restaking yang ada di atas itu, tapi kalau masalahnya intrasubjektif, pakai tokennya eigen. yang ada di bawah ini. Jadi semoga ini bisa membantu kalian ya, menjelaskan tentang gimana sih perbedaannya. Dan ini John Charbonne juga yang sudah membantu menjelaskan tentang arti tadi universal udah dibahas, intrasubjektif udah dibahas, jadi kalian ngerti sekarang artinya itu apa. Ini intinya kalau misalkan nge-fulk blockchain biasa, kalau misalkan restaking membebankan validator Ethereum, tapi kalau misalkan kita pakai token eigen yang sebelah kanan ini, visualnya kita jadi nggak bikin riwul, nggak ngerepotin validator lain. Oke, jadi gimana nasib eigen layer sekarang setelah kita bahas dari adanya kontra, adanya pro, adanya hal yang buruk, yang dicacimaki netizen, adanya inovasi yang canggih, terus gimana nasib eigen layer? Kita bakal tutup dengan pendapat pribadi ya, dengan opini kami. Bahwa kritik-kritik yang di atas tadi sebenarnya valid. Yang tadi kita udah bahas di awal tuh sebenarnya bakal mengarah ke penurunan TVL eigen layer. Saya menduga arus keluarnya bakal signifikan dalam beberapa hari ke depan, mungkin beberapa minggu, yang mana sebenarnya bagus. Karena TVL eigen layer yang 15 miliar dolar itu luar biasa banyak banget. Itu kayak supply-nya kebanyakan, jadi yield untuk tambahan risk taking it, itu sebenarnya bakal menurun. Karena nggak, ya nggak mampu siapa yang mau ngasih yield sebanyak itu. Nah, ada thread yang dibagikan minggu lalu nih. Ini thread-nya membagikan tentang situasi krisis yield di eigen layer. Karena TVL kegedean, tapi yield-nya gimana mau ngasih. Jadi krisis yield-nya ada dibahas di sini kalau ada yang pengen membaca lebih lanjut. Intinya, ini ada dashboard DUN yang bisa kalian lacak untuk arus keluar dari eigen layer. Yang bakal berdampak berat juga pasti ke liquid risk taking token-nya atau LRT-nya. Jadi saya nggak bakal terkejut kalau melihat nanti LRT itu bakal diskon. Untuk yang pengen memantau ini rekomendasi saya, dashboard DUN yang dibikin sama 21Ku. Di sini untuk melacak eigen layer, tentang rasio risk taking-nya, tentang TVL-nya, tentang net flow-nya dia kalau misalkan arusnya itu pas lagi keluar signifikan. Nah, gimana kelanjutan masa depan eigen layer kalau kritiknya valid? Karena deposit tidak diblokir awalnya, tapi token-nya diblokir pas mengklaim. Yield-nya nggak bisa organik karena sangat tidak mungkin untuk mendukung jumlah risk taking it yang besar banget. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Dari arus keluar eigen layer, kira-kira kemana ya nanti perginya aset-aset atau koin-koin it tadi? Oke guys, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe dengan ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!